Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Saat ini Saya mau mereparasi TP-SHAP Alexander Platt 21 inch Yang penyakitnya tidak bisa hidup Light power tidak bisa nyala Dan di dalam terdengar Suara anak tikus Seperti itu Mari kita bongkar Words Technique Electronics Terima kasih telah menonton Nah ini pemirsa Sudah saya bongkar POK TV nya Ternyata di dalam tikusnya Tidak ada ya Cuman saya sudah langsung Menganalisa ke Flyvec TV Ini pasti konslet gitu Kenapa terdengar suara CIT 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 Arusnya membalik ke regulator Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang saya sudah selesai Mencopot Flyvec Yang menurut analisa saya Flyvec itu konslet Yang menyebabkan Mesin TV itu berbunyi Seperti ada anak tikusnya Cik 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 Seperti itu Sekarang Saya mulai berupaya Akan mencobanya Memberi tegangan VLN Saya hubungkan Dengan arus Ternyata mesin TV ini Baik Bagus Dan aman Tidak masalah Nah sekarang Saya sudah membawa gantinya Ini Flyvec yang baru Di tangan kanan nih Yang kemudian Yang bekas Di tangan kiri Saya pilih barang ini Menurut katanya sih Lumayan berkualitas Tapi Sering terjadi Tetap Masih ada kekurangan Di bagian vertikalnya Terkadang tegangan Kurang Penuh Akibatnya ada Ganjelan Di vertikal Yang menyebabkan Layar Ada cacatnya Tapi Akan saya coba dulu Apa hasilnya nanti Tunggu ya Sampai jumpa Saat ini Playvec sudah saya selesai pasang Dan Tinggal yang di RGB Ini saya sambung dulu Dan selanjutnya Saya melihat bagian-bagian Soket Terkadang Ada yang Kurang kenceng Atau kurang yakin Kemudian Saya tambah Dengan Lim Tembak Setelah itu Kelihatan Mindfoot Kotor ya Saya bersihkan dengan Saya bersihkan dengan Pembersih Biar Tampak baru Dan kerak-kerak Bekas solder itu Hilang Setelah selesai Saya membersihkan Mindfoot Kemudian Saya Meneliti Dari semua Bagian Yang berkaitan Dengan Vertikal Dan horizontal Ternyata Pada Depleksi Ada Keganjilan Ya Ini Di bagian Lilitan Induktor Ini Ternyata Gosong Lilitan Ini Kebakar Mungkin Itu sudah Berhubungan Singkat Hubungan Langsung Tanpa Menginduksi Akhirnya Saya berupaya Untuk Membongkarnya Dan Akan Saya Lilit Lagi Dengan Kabel ML Yang Masih Baru Terima Ternyata 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 Tim Ternyata blessed Lagi Prita Ternyata Hopar Mis Ep Akan setelah saya teliti lebih dalam dan saya koreksi ternyata lilitan vertikal ini dengan induktornya susah sekali muter-muter kemana ya akhirnya saya gambar sesuai skema bahwa lilitan vertikal letaknya di sebelah mana dan lilitan induktor penahan arus sebelah mana akhirnya seperti ini sesuai gambar nih nah di sini adalah lilitan juga menghubung ke vertikal tapi ternyata lilitan ini di seri jadi dua kali lilitan induktor dan kemudian satu yang dihubungkan dengan aisi vertikal langsung ke lilitan refleksi ternyata induktor itu dua kali tapi di seri yang satu gosong yang satu masih utuh nah seperti ini setelah itu saya bingung yang ini lilitan berapa akhirnya saya bongkar nanti akan saya hitung lilitannya ada berapa lilit nah seperti ini nih ini panduannya tapi saya belum ketahui lilitannya nanti tak bongkar dulu biar ketahuan jumlah lilitannya selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati memperbaiki defleksi kemudian mencoba untuk tegangan segнего tapung apakah ini bekerja baik kalau lampu LED indikator sudah nyala baik Alhamdulillah ini berarti sudah sempurna tinggal kita masukkan mesin TV ini ke box nya saya hubungkan dengan tabung untuk melihat hasilnya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati mengamat-amati pada bagian layar vertikalnya ternyata hasilnya cukup lumayan coba nah, itu di bagian atas bersih, tidak ada list yang gandeng di atas, tetapi tinggal horizontalnya, itu tulisan masih kancelep, nyamping sehingga tidak kelihatan penuh tulisannya, saya bongkar lagi untuk mengatasi horizontal, akan saya caput, ialah kapasitor pada bagian defleksinya, dan saya ganti sesuai keperluannya nanti selamat menikmati selamat menikmati nah, sekarang saya cabut ini pemirsa barangnya entah ukurannya berapa nanti saya zoom dengan kaca ini lubangnya saya besarin dulu, karena tertimpa oleh Patrick nah, ternyata ukurannya 394 390 nah, ini akan saya ganti nanti yang lebih gede ukurannya yaitu nah, ini 470 nano nah coba lihat hasilnya nanti setelah diganti menggunakan 470 nano atau tulisan yang tertera itu 474 kalau layar horizontal bisa baik adalah kemudian tulisan-tulisan yang ada di layar itu bisa kelihatan penuh nggak sampai cancel ke samping berarti taksirannya pas coba ya ini saya pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah saya selesai mengganti kapasitor pada bagian horizontal nah sekarang saya mau mencobanya untuk mengetahui hasilnya pada bagian horizontal sekarang sekarang sudah tampak kelihatan tulisan di layar bisa dibaca semua tidak ada yang cancel hasilnya oke oke setelah selesai pekerjaan mengatasi mengatasi vertikal dan horizontal kemudian saya hubungkan dengan receiver parabola untuk melihat hasil videonya nah nah sekarang saya lihat hasil kerjanya tampak baik pada video yang ditampilkannya cukup lumayan luar biasa tapi saya amat amati di bagian vertikal masih kurang zoom nanti akan saya masuk ke menu pabrik untuk mengatur visis memperlebar layar atas dan bawah biar hasilnya lebih sempurna nah sekarang saya mau masuk ke menu pabrik untuk mengatur visis volume vertikal atas dan bawah biar hasilnya tepat jangan ada kekurangan sampai jumpa Nah sekarang tulisan semua yang ada di layar kelihatan dan bisa dibaca semua tidak ada yang akan celep atas dan bawah baik kanan dan kiri horizontal juga baik berarti pekerjaan selesai setelah pekerjaan semua selesai kemudian saya tutup dengan rapat karena kalau tidak ditutup rapat takut ada tikus masuk nanti bisa bunyi lagi loh di dalam tipik cik 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 seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang dilihat lebih dekat Alhamdulillah hasilnya cukup lumayan dan penontonnya masih tetap setia meskipun sudah larut malam oke pemirsa terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe